Dari hasil penyelidikan, katanya tukang ojek tadi memang presidipis lor. Memang sering keluar masuk penjaro nih. Ini buat kawan-kawan semuanya, untuk duduk semuanya, supaya hati-hati lor. Dengan orang yang gak kita kenal. Kayak gini nih, agak jadinya. Kemana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Dari hasil pengembangan polisi, Roni, pria parubaya yang memperkosa wanita muda di kawasan semak-semak jalan lintas Nes, juga merupakan residivis. Kasuplit 4 Renakta di Treskri Membolda Jambi, AKBP Christian Adiwipawa mengatakan, pria tukang ojek tersebut pernah dua kali dihukum penjara karena kasus joran mort, di antaranya 9 tahun dan 13 bulan penjara. Ia kemudian ditangkap lagi oleh polisi karena kasus pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Saat ini polisi juga masih mendalami korban lain dari pelaku tersebut. Kembali, yang bersangkutan adalah residivis. Yang bersangkutan residivis pernah melakukan kejahatan dua kali dalam perkara, apa kamu perkaranya? Turang. Turang. Dimas Anjaya, Cek TV, Pelaporka. Terima kasih telah menonton!